Halo teman film pecinta India Lawas dimanapun kalian berada selamat datang kembali di channel ini ya Channelnya orang yang suka film India Lawas dan mau bernostalgia boleh gabung disini tempatnya Film Lawas berikutnya yang akan mimin bahas yaitu film yang berjudul Kismat Film yang dirilis pada tahun 1995 ini diperankan oleh aktor dan aktris Lawas diantaranya Govinda, Mamta Kulkarni, Sures Oberoi, Kabir Bedi, Rake Guljar dan banyak lagi yang lainnya Film ini menceritakan tentang seorang pria yang menghamili kekasihnya namun dipaksa untuk menggugurkan kandungannya Ketika anak itu lahir dan tumbuh dewasa dia melakukan kejahatan kepada ayahnya sendiri Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuga berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini Oke guys kita langsung saja ke alur ceritanya Di awal film kita diperlihatkan oleh rombongan keluarga yang berada dalam sebuah perjalanan Mereka adalah seorang inspektur bernama Anan dan istrinya bernama Santi bersama anak mereka bernama Muna Tiba-tiba suara guluduk bergemuruh Hujan pun turun sangat lebat membuat Anan kesulitan mengendalikan mobilnya Anan pun membantingkan setir mobilnya ke sebuah turunan Namun tiba-tiba bayi mereka ngaceleng dari mobil Santi pun histeris ingin menyelamatkan bayinya Namun Anan menahannya Sampai akhirnya mobil mereka menabrak sebuah pohon besar Santi pun terlempar dari mobil itu dan ngagulutuk ke bawah bukit Mendengar kecelakaan itu kakek dan kakak Santi bernama Gita bergegas ke rumah sakit Diketahui Gita dan Santi dibesarkan oleh kakeknya karena orang tua mereka sudah meninggal Terlihat Santi mendapatkan luka yang cukup serius di bagian kepala Di sana Santi memberikan sebuah permintaan kepada Gita Yaitu Gita harus menikahi suaminya Anan dan mencari keberadaan anak mereka Setelah itu Santi pun meninggal dunia Di tempat lain polisi melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan Anan dan istrinya Polisi pun mencari saksi dan bukti untuk mencari keberadaan bayi Anan Polisi itu menanyakan kepada penduduk setempat dan memberitahu ciri-ciri bayi itu yang memakai sebuah liontin emas Namun orang-orang di sana tidak ada yang mengetahui keberadaan bayi itu Sementara itu Gita kepikiran dengan permintaan terakhir Santi kepadanya Namun Gita merasa tidak sanggup menikah dengan adik iparnya sendiri Terlebih dia memiliki masa lalu yang kelam Si kakek terus meyakinkan Gita berharap Gita mau mengabulkan permintaan Santi Karena si kakek tidak mau jika Gita menjadi perawan tua Atas desakan kakeknya dia bersedia Tapi dia ingin jujur dulu kepada Anan tentang masa lalunya sebelum mereka menikah Tapi kakeknya melarang Dan akhirnya Gita mau mengabulkan permintaan Santi untuk menikah dengan Anan 6 tahun setelah kematian Santi pun berlalu Suatu hari seseorang datang untuk menjual sebuah liontin emas kepada si kakek Saat dilihat si kakek merasa dia mengenali liontin itu Dan yakin jika itu perhiasan yang dia berikan untuk bayi Santi dan Anan dahulu Si kakek lalu mendatangi orang yang berniat menjualnya Si kakek menuduh pria itu telah mencuri Lalu pria itu menjelaskan jika dia mengambil liontin itu 6 tahun yang lalu dari seorang bayi Namun sayangnya bayi itu dalam keadaan meninggal dunia Si kakek pun syok mendengar kabar itu Namun si kakek tak sanggup memberitahukannya kepada Anan dan Gita Si kakek lalu teringat seorang anak yang pernah ia titipkan di panti Ternyata masa lalu kelam Gita adalah memiliki anak di luar nikah yang dia titipkan di panti asuhan Dia berencana untuk mengalungkan liontin itu ke anak Gita Dengan begitu Anan akan menganggap anak itu sebagai anaknya Dan Gita akan dekat dengan anaknya sendiri Setelah itu si kakek memberitahu Anan jika anaknya telah ditemukan Anan dan Gita pun mendatangi panti asuhan dan menanyakan keberadaan anaknya Pemilik panti pun menceritakan jika 6 tahun yang lalu dia menemukan seorang bayi di jalanan Lalu merawatnya di panti asuhan Tak lama kemudian seorang anak datang Pemilik panti itu memberitahukan jika dia adalah anak yang dicari Anan selama ini Dan pihak panti pun memberikan nama Ajai kepadanya Anan pun tak kuasa menahan kerinduan selama ini Anan memberitahu Ajai jika ibunya telah meninggal Lalu memperkenalkan Gita sebagai ibu tirinya Kemudian Gita pun memeluk Ajai tanpa tahu Ajai adalah darah dagingnya sendiri Waktu pun berlalu sangat cepat Kini Ajai kecil sudah tumbuh dewasa dan baru saja kembali dari London untuk menyelesaikan pendidikannya Ajai dijemput oleh ayahnya dengan kawalan polisi Namun Gita terlihat gelisah dengan kedatangan Ajai Ternyata Ajai datang bersama temannya yang bernama Rajan Gita terlihat tidak menyukai teman baru Ajai Dan memperingatkan Ajai agar tidak terlalu dekat dengan Rajan Dan fakta sebenarnya ternyata Rajan adalah mantan kekasih Gita dahulu Dan yang paling mengejutkan ternyata dulu Gita dihamili oleh Rajan Tetapi Rajan tak mau bertanggung jawab Dan malah meminta Gita untuk menggugurkan kandungannya Namun saat itu Gita menolak Rajan kekeh tak mau menikahi Gita Karena dia harus pergi ke London untuk urusan bisnis Gita terus memaksa Rajan untuk menghadap kakeknya Karena Gita merasa jika menggugurkan kandungan adalah perbuatan dosa Namun Rajan malah menganggap itu hanyalah dosa kecil Yang akan terlupakan dengan sendirinya Dia mengumpamakan bagaikan setengkai bunga yang sudah tercium Ketika disatukan dengan bunga yang lain Maka tidak akan terlihat bunga mana yang telah tercium Mendengar hal itu Gita marah besar Namun Rajan malah mengusir Gita dari rumahnya Dan itulah yang membuat Gita sangat membenci Rajan Scene pun berpindah ke masa kini Rajan mendatangi klub miliknya setelah kembali dari London Selama Rajan pergi Bisnisnya dikelola oleh tangan kanannya yaitu John Dan beberapa anak buahnya Diketahui Rajan memiliki bisnis obat-obatan dan berlian ilegal Tak mudah membawa berlian itu masuk ke Mumbai Sehingga Rajan memanfaatkan Ajai Setelah mengetahui jika Ajai adalah seorang anak dari Inspektur Kepolisian Oleh karena itu Rajan dapat terbebas melewati pos pemeriksaan di bandara Dan berhasil membawa berlian ilegal yang dia selundupkan di tasnya Namun saat Rajan melihat isi tasnya Ternyata berlian itu tidak ada di sana Rajan lalu teringat jika saat di bandara Ia menetipkan tasnya kepada Ajai Rajan pun kesal dan menyuruh anak buahnya untuk mencari Ajai Singkat cerita Ajai pun datang menemui Rajan Rajan langsung menanyakan berlian meliknya kepada Ajai Namun Ajai bersikap legeg dan seolah-olah memaras Rajan untuk menebus berliannya Rajan pun sedikit kesal Namun saat berlian itu telah didapatkan kembali Rajan memberikan uang kepada Ajai sebesar 20 juta rupiah Tapi Ajai meminta bonus lebih besar agar bisa membantu Rajan di lain waktu Lalu Rajan pun memberikan bonus tambahan sebesar 50 juta rupiah Di tempat lain terlihat seorang wanita sedang dikejar oleh sekelompok pria Wanita itu bernama Madu Madu terus berlari menyelamatkan diri sampai akhirnya Madu nyumput entah dimana Sementara itu Ajai baru saja keluar dari klub milik Rajan Kembalinya Ajai ke Mumbai memberikan kebahagiaan bagi Anan dan Gita Meskipun seorang ibu tiri, Gita terlihat sangat menyayangi Ajai seperti anak kandungnya sendiri Anan pun masih selalu merasa jika Ajainya masih seorang bocil Sehingga Anan masih memberikan uang jajan kepada Ajai Saat di kamar, Ajai menghitung uang yang dia dapatkan dari Rajan Gita yang melihatnya langsung menegur Ajai dan mempertanyakan dari mana Ajai mendapatkan uang sebanyak itu dalam satu hari Namun Ajai mengatakan jika saat ini dia memiliki sebuah bisnis Lagi-lagi Gita mengingatkan Ajai agar tidak melakukan perbuatan yang dapat membuat nama keluarga mereka menjadi buruk Dia tidak ingin anaknya mendapatkan uang dengan cara yang haram Kemudian Ajai berkata jika semua uang sama saja Tak masalah jika uang itu diperoleh secara haram atau halal Lalu Ajai mencampurkan uang yang diberi oleh ayahnya dengan uang hasil menipunya Melihat hal itu, Gita kemudian mengingat perkataan Rajan dahulu Seketika itu Gita curiga Lalu menemui kakeknya untuk mencari tahu asal-usul Ajai Dan Gita mempunyai firasat jika Ajai bukanlah anak Anan yang hilang Lalu si kakek berkata jujur Jika memang Ajai bukanlah anak kandung Anan dan Santi Dan yang mengejutkan lagi Si kakek berkata jika Ajai adalah anak kandung Gita Gita pun syok dan tak mengerti perkataan kakeknya Kakeknya lalu menceritakan Saat Gita hamil dan melahirkan anaknya di rumah sakit Si kakek memberitahu Gita Jika anak yang dilahirkannya tidak tertolong dan meninggal dunia Padahal diam-diam si kakek menitipkan anak Gita ke panti asuhan Demi membersihkan nama baik keluarganya Mendengar hal itu, Gita pun sangat marah Karena selama ini si kakek membohongi dan menyimpan rahasia sebesar ini Dan si kakek menjelaskan lagi Jika semua yang dia lakukan itu demi kebaikan Gita Lalu saat si kakek tahu jika anak Anan meninggal dunia Kakeknya pun memanfaatkan momen itu Dan ingin Ajai memiliki kehidupan yang layak Sehingga kakeknya berbohong Jika Ajai adalah anak kandung Anan yang hilang Kini Gita telah mengetahui kebenarannya Dan semakin khawatir dengan perilaku Ajai Yang mempunyai sifat seperti rajan Yaitu ayah kandungnya Scene pun berpindah Ajai berniat pergi dengan mengendarai mobilnya Namun tiba-tiba akim mobilnya soak Ajai lalu mengecek mesin mobilnya Dan Ajai kaget melihat sepasang kaki di bawah mobilnya Saat dilihat ada seorang wanita yang sedang tertidur Ajai pun menarik kaki wanita itu Dan ternyata dia adalah Madu Ajai pun panik karena ada seorang wanita di garasinya Ajai takut jika orang tuanya akan melihat dan berpikir macam-macam Ajai pun lalu mengusir Madu Namun Madu malah cerik dan tidak mau pergi dari sana Ajai pun lalu membawa Madu pergi dengan mengendarai taksi Namun Gita melihatnya dari dalam rumah Gita semakin khawatir melihat Ajai Seolah-olah menyakiti wanita Sementara itu di dalam taksi Ajai mewawancarai Madu Dan Madu berkata jika dia berasal dari pelosok desa Dia mempunyai keluarga yang sangat miskin Orang tuanya berniat menjodohkan Madu Namun Madu menolak dan memilih melarikan diri dari rumah Dan orang-orang yang selalu mengejarnya berebut untuk menikahi Madu Tiba-tiba taksi yang mereka tumpangnya dihadang oleh sebuah mobil Dan ternyata itu gerombolan orang yang selalu mengejar Madu Sontak saja Ajai langsung menghajar mereka dan membawa kabur mobilnya Namun sayang mobil itu kehabisan bensin dan berhenti di tengah jalan Ajai pun lalu menyuruh Madu untuk pergi Namun Madu curik lagi dan ingin ikut bersama Ajai Ajai pun lalu membawa Madu ke bengkel milik temannya yang berdama Bangki Di sana Ajai menitipkan Madu kepada Bangki Namun Bangki menolaknya karena takut jika istrinya akan berubah menjadi reog Jika ketahuan ada seorang perempuan di bengkelnya Ajai pun terus memaksa Bangki dan bisa menyuruh Madu bekerja di bengkelnya Karena Ajai tidak mungkin membawa Madu ke rumahnya Madu pun menjadi putus asa dan mengancam akan bunuh diri Dan mau tidak mau Bangki pun mau membantu Ajai untuk mempekerjakan Madu di sana Namun anaknya Bangki yang bernama Suraji menguping dan melapor kepada ibunya Sontak Bangki pun diontrog oleh istrinya Namun Bangki tidak mengaku jika dia ngampihan seorang wanita Ternyata Madu menyamar menjadi seorang pria bernama Johnny Namun istrinya merasa curiga karena melihat Johnny berparas cantik dan berkulit mulus Sin pun berpindah Ajai mendatangi panti dan memberikan sejumlah uang Ternyata uang yang dia dapat dari rajan disumbangkan seluruhnya ke panti asuhan Karena Ajai merasa jika panti asuhan itu adalah rumah kedua baginya Sesampainya di rumah Ajai pun ditegur oleh ibunya Gita menanyakan sosok wanita yang Ajai bawa paksa tadi pagi Gita menasehati Ajai agar selalu menghormati wanita dan jangan sampai menyakiti perasaan wanita Namun Ajai meyakinkan ibunya dan berjanji tidak akan melakukan semua yang ibunya khawatirkan Suatu hari terlihat Madu berlari ke rumah Ajai dan meminta perlindungan Ternyata lagi-lagi Madu dikejar oleh sekelompok pria Melihat hal itu Ajai pun menjadi pahlawan kesiangan dan berhasil menghajar para begundal itu Dan yang membuat mimin kehel ternyata Ajai hanya bermimpi Setelah bermimpi kini Ajai menyadari jika dia jatuh cinta kepada Madu Ajai pun capcus pergi ke bengkel untuk menemui Madu Namun Bangki menjelaskan jika Madu sudah tidak ada di sana dan sudah pergi Ajai pun sedikit kecewa lalu curhat kepada Bangki Jika sebenarnya dia telah jatuh cinta kepada Madu Ajai tak menyadari penyemaran Madu Sampai Bangki mengenalkan sosok Johnny kepada Ajai Dari situlah Ajai menyadari jika Madu menyamar Agar aman dari kejaran para pemuda yang selalu mengejarnya Sin pun berpindah ke kediaman Rajan Di sana Rajan melakukan transaksi berlian dengan seseorang Setelah itu datang sosok ninja Hatori dan ternyata itu adalah Dara Dara merupakan kurir yang selalu mengantarkan barang milik Rajan Saat itu Dara kabur meninggalkan mobilnya karena tidak bisa melewati pos penjagaan polisi Dara takut dia akan tertangkap Maka dari itu Dara menyerahkan kunci mobilnya kepada Rajan Lalu Dara memberitahu Rajan mengenai polisi yang berjaga di sana bernama Inspektur Kulkarni Setelah itu Rajan memiliki ide agar mobilnya bisa dijemput dan melewati pos penjagaan dengan aman Dan meminta bantuan kepada Ajai Kesokan harinya Ajai meluncurkan aksinya Dengan sengaja Ajai mengempeskan ban mobil milik Inspektur Kulkarni Ajai pun berpura-pura menyapa Kulkarni dan memberikannya tumpangan sampai ke pos penjagaan Dan dengan mudahnya Ajai bisa melewati pos penjagaan itu Namun salah satu polisi menegur Kulkarni karena telah meloloskan mobil yang dikendarai Ajai Ternyata mobil itu merupakan mobil yang telah ditandai oleh pihak kepolisian karena dicurigai membawa barang ilegal Kelakuan Ajai lalu sampai ke telinga ayahnya Ayahnya marah dan memperingatkan Ajai agar meninggalkan pekerjaannya Dan ayahnya tidak mau jika Ajai berbisnis dengan Rajan Karena menurut laporan Rajan adalah orang yang mempunyai bisnis ilegal di klubnya Jika tidak maka ayahnya akan menghukum Ajai sesuai undang-undang yang berlaku Suatu hari di bengkel milik Bangki istrinya membuktikan jika Joni bukanlah laki-laki Saat Joni akan mandi istri Bangki memaksa untuk memandikannya Sehingga terbongkarlah penyamaran Madu Hal ini membuat istri Bangki amuk-amukan dan menyepret Bangki menggunakan sapu nyere Namun Bangki menjelaskan jika Madu adalah kekasih Ajai Tak lama kemudian Ajai datang ke bengkel dan mencari keberadaan Joni Namun tidak ada siapa-siapa di sana Saat Ajai masuk ke dalam Ajai melihat Madu sedang duduk anggun Dan terlihat sangat cantik dengan gaun yang indah Madu pun menjelaskan Jika penyamarannya sudah diketahui oleh istri Bangki Dan menerima Madu di sana Di sisi lain Polisi menggerebek klub milik Rajan Dan ternyata itu adalah Anan Anan menginterogasi Rajan atas bisnis yang dikelolanya Anan pun menemukan sebuah buku harian Namun Rajan mengaku jika buku harian itu milik orang lain Karena tulisan di dalamnya menggunakan bahasa yang tidak dibengerti oleh siapapun Padahal buku harian itu milik Rajan Di dalamnya terdapat semua data pegawai yang bekerja sama dalam bisnis ilegalnya Rajan sengaja menulis dengan bahasa alai Sehingga tidak ada siapapun yang bisa membacanya kecuali dia sendiri Kini Rajan harus mencari cara agar buku hariannya bisa didapatkan kembali Kesokan harinya Rajan mendatangi kediaman Anan Namun di saat Rajan bertemu dengan Gita Kini Rajan tahu jika Gita adalah istrinya Anan Gita merasa risih lalu mengusir Rajan Namun Rajan kembali mengungkit kisah cinta mereka yang sempat tertunda Tapi Gita tak memperdulikannya Saat di rumah Rajan murangmaring dan menyebut Gita sebagai wanita murahan Rajan merasa sakit hati karena kekasihnya telah menikah dengan pria lain Bahkan berani mengusirnya secara kasar Kini Rajan ingin membalaskan kekesalannya kepada Gita Dan menjadikan Ajai sebagai korban dengan cara menjerumuskan Ajai ke jalan yang salah Setelah murangmaring tiba-tiba Rajan ingat saat dulu dia meninggalkan Gita dalam keadaan hamil Kini Rajan bertanya-tanya mengenai anak yang dikandung Gita Rajan lalu pergi menemui kakek Gita Di sana Rajan terus memaksa si kakek agar menceritakan mengenai anak yang dikandung oleh Gita Namun si kakek bersikeras tidak mau memberitahukannya Rajan pun kesal lalu menjongkolkan si kakek hingga jatuh tersungkur Si kakek masih saja bungkam Hingga akhirnya Rajan menghabisi si kakek sampai tewas Namun di sana Rajan menemukan sebuah petunjuk Yaitu panti asuhan yang sering didatangi oleh si kakek Tanpa berlama-lama Rajan pun mendatangi panti itu dan menginterogasi pemilik panti Karena ketakutan pemilik panti pun menjelaskan semuanya kepada Rajan Setelah mengetahui kebenarannya Rajan pun menembak pemilik panti hingga tewas Dan kini Rajan mengetahui jika Ajai adalah anak kandungnya bersama Gita Kesokan harinya Ajai datang menemui Rajan Di sana Rajan menjelaskan kepada Ajai jika dia sedang bahagia karena telah menemukan anaknya Dan akan mewarisi semua kekayaannya Namun Ajai tidak pernah tahu jika Rajan memiliki seorang anak Rajan pun menceritakan kisah cintanya bersama Gita kepada Ajai Namun Ajai malah meledek dan menyebut Rajan sebagai pria jahat Rajan terus nyorocos menjelaskan jika dulu anaknya dititipkan ke sebuah panti asuhan Dengan sebuah liontin emas di lehernya Mendengar hal itu Ajai langsung menjadari sesuatu dan bertanya kepada Rajan siapa yang sedang dia ceritakan Dan Rajan menjawab jika itu kisah antara Ajai dan ibunya Gita Namun Ajai tak terima karena Ajai adalah anak Anand dan ibunya Santi Namun Rajan terus meyakinkan Ajai jika dia adalah anaknya dan ibunya adalah Gita Sesampainya di rumah Ajai menceritakannya kepada Gita Gita pun kaget dan tidak bisa berkata apa-apa Ajai terus menangis di depan foto mendiang ibunya Dan merasa marah kepada Rajan karena telah berkata yang tidak baik terhadap ibu tirinya Gita pun memilih pergi ke kamarnya dan berniat buduh diri Namun untungnya Ajai bisa menghentikan Gita Di sana Gita pun berkata jujur kepada Ajai jika dia memang anaknya bersama Rajan Dan menceritakan jika Rajan dulu pernah menyuruhnya untuk membunuh Ajai saat masih di dalam kandungan Mendengar hal itu kini Ajai sangat membenci Rajan Dan Ajai bersumpah akan membalas penderitaan ibunya terhadap Rajan meskipun dia ayah kandungnya sendiri Di sisi lain Anand masih belum mengetahui semua kebenarannya Ajai pun sangat menyayangi Anand meskipun dia sudah tahu jika Anand bukan ayah kandungnya Karena Anand mendidiknya dan merawat Ajai dengan penuh cinta Suatu malam Ajai mendatangi Rajan untuk membalaskan dendamnya Di sana Ajai menembak Rajan sampai tewas Dan berharap setelah ini kehidupan keluarganya akan kembali tentram Namun lagi-lagi Mimin dibuat kehel karena ternyata Ajai ngelamun Ajai pun memikirkan cara lain untuk memberikan pelajaran kepada Rajan Dan berpikir untuk menghancurkannya secara halus dengan mendapatkan kepercayaannya Setelah itu dia akan ngebebetkan Rajan hingga Rajet Kesokan harinya Ajai menemui Rajan Di sana Rajan menyambut Ajai bagai seorang ayah yang kedatangan anaknya Ajai pun membual dan berkata jika kini tujuan hidupnya adalah bersama Rajan Hal itu membuat Rajan sangat bahagia Setelah itu Rajan meminta bantuan untuk mengambil buku harian miliknya yang telah disita oleh Anand Ajai pun menyetujuinya lalu bergegas pergi Saat di luar Ajai bertemu dengan supir taksi yang waktu itu membawanya bersama Madu Supir itu tiba-tiba menanyakan keberadaan Madu Dan memberitahukan jika sebenarnya Madu bukanlah gadis miskin yang berasal dari desa Ternyata Madu adalah seorang anak dari pengusaha kaya raya di luar kota Mumbai Selama ini Madu melarikan diri dari rumahnya Dan ayahnya yang bernama Daniram membuat sayembara di sebuah koran Siapa saja yang dapat menemukan Madu dan membawanya pulang Maka akan diberikan imbalan sebesar 200 juta rupiah Ajai pun merasa telah dibohongi oleh Madu Lalu menjemput Madu di bengkel Di perjalanan Ajai menanyakan kembali mengenai asal usul Madu Namun Madu tidak bisa ingat apa yang sudah dia katakan dulu kepada Ajai Saat itu Madu melihat koran yang berisi sayembara ayahnya Madu menyadari jika Ajai telah tahu semuanya dan akan membawanya pulang Di tingkat cerita Ajai mengantarkan Madu pulang dan disambut oleh ibunya Madu terlihat kesal kepada Ajai dan meminta ibunya untuk memberikan sejumlah uang Sesuai kesepakatan di koran Namun ternyata Ajai menolak uang itu dan bergegas pergi Tak lama kemudian ayahnya datang dan terlihat senang karena Madu telah pulang ke rumah Kini ayahnya berencana melanjutkan perjodohan Madu bersama seorang pengusaha kaya raya Namun Madu mengancam jika dia akan kabur lagi dari rumah jika ayahnya terus memaksakan perjodohan ini Madu pun memberitahu ayahnya jika dia sudah mempunyai seorang kekasih yaitu Ajai Anak dari seorang polisi bernama Anan Ayahnya pun menyetujui keinginan Madu Terlebih dia mengenali Inspektur Anan yang selama ini membantunya dalam proses pencarian Madu Scene pun berpindah Darah menemui Ajai dan menawarkan sebuah pekerjaan atas perintah Rajan Namun Ajai menolak dan beralasan jika dia mempunyai pekerjaan lain Setelah itu Darah menemui Rajan dan memberitahukan jika seseorang bernama Charlie Akan tiba membawa satu ton emas pesanan Rajan menggunakan pesawat Namun Charlie meminta bayaran menggunakan uang dolar karena Charlie berasal dari Jerman Dan ternyata dolar yang dimiliki oleh Rajan tidak cukup untuk menebus emasnya Akhirnya Rajan menggadaikan klub miliknya kepada bank kuliling sebesar 2 miliar rupiah Dan berjanji akan melunasinya setelah Rajan mendapatkan emas itu Secara susulumputan Ajai menguping rencana Rajan dan Ajai pun membuat strategi baru Singkat cerita Darah, John dan beberapa anak buahnya tiba di landasan untuk menyambut kedatangan Charlie Di sana mereka mulai melakukan transaksi Namun sebelumnya Charlie ingin melihat isi koper yang Darah bawa Dan memastikan jika isinya berupa uang dolar Setelah sepakat emas pun diturunkan dari pesawat Charlie Tapi John merasa ia pun harus melakukan hal yang sama Dan meminta Charlie membuka isi peti itu untuk memastikan jika di dalamnya berisi emas Hal itu malah membuat Charlie kurang nyaman dan merasa dirinya tidak bisa dipercaya Lalu Charlie menembak John hingga modiar dan setelah itu Charlie pun pergi Di sisi lain terlihat Ajai dan Madu menyaksikan kejadian yang ada di sana Sementara itu Darah dan anak buahnya memikirkan cara untuk menjelaskan kematian John kepada Rajan Namun tiba-tiba mobil berisi emas itu dibawa kabur oleh Ajai dan Madu Darah dan kawan-kawannya pun mencoba mengejarnya Namun tiba-tiba datang sebuah mobil polisi Polisi itu mempertanyakan sebuah pesawat asing yang mendarat tanpa izin Dan ditemukannya sebuah jasa di sana Namun Darah mengelak dan merasa tidak tahu apa-apa Tetapi polisi tak menggubrisnya Darah dan kawan-kawannya pun diamankan oleh pihak kepolisian Lalu dijobloskannya ke dalam penjara Di sana Darah menyadari jika Ajai bukanlah seorang kawan, melainkan lawan Sementara itu Rajan panik karena Darah menghilang tanpa jejak Padahal Rajan harus melunasi hutangnya kepada bangku liling agar jaminan klubnya tidak disita Sin pun berpindah ke kediaman Anan Terlihat Anan hanya membuka-buka buku harian milik Rajan Namun masih belum mengerti tulisan yang ada di dalamnya Tiba-tiba seseorang menelpon dan memberitahukan Anan jika komisari sedang sekarat dan butuh bantuannya Anan pun bergegas pergi Lalu menitipkan diari itu kepada Gita dan meminta Gita menyimpannya di tempat yang aman Saat Gita menyimpan buku itu, tiba-tiba Rajan muncul di depan kamarnya Rajan lalu meminta Gita menyerahkan buku harian itu Namun Gita tidak menuruti Rajan Rajan pun mencoba menakut-nakuti Gita dengan cara mengancam Akan memberitahukan Anan mengenai rahasia mereka selama ini Rajan memberitahu Gita jika dialah orang yang telah menelpon Anan agar Anan keluar rumah Dan Rajan bisa dengan mudah masuk ke rumah Gita Tiba-tiba terdengar suara mobil Anan Gita pun merasa terdesak lalu memberikan buku itu kepada Rajan Dan Rajan berjanji akan mengembalikan buku itu besok hari Kesokan harinya Anan menanyakan buku itu kepada Gita Gita pun beralasan jika dia lupa meletakkan buku itu dan akan mencarinya kembali Karena panik Gita pun menemui Rajan di rumahnya Rajan merasa terkejut karena Gita menemuinya Padahal Gita hanya ingin mengambil kembali buku harian yang Rajan pinjam kemarin Namun Rajan tidak mau mengembalikan buku itu kepada Gita Hal ini membuat Gita amuk-amukan Tiba-tiba seseorang mengabarkan jika Anan sedang menuju ke rumah Rajan Gita pun panik dan Rajan memberikan kain penutup agar Gita bisa pergi dari sana Tak lama kemudian Anan masuk ke rumah Rajan Dan menceritahu mengenai buku harian misterius itu Namun Rajan kembali membual dan beralasan tidak mengetahui siapa pemilik buku itu Tiba-tiba Gita keluar dari kamar Rajan menggunakan kain penutup Anan pun merasa curiga Lalu menghentikan Gita dan memintanya untuk membuka kain penutup itu Namun Rajan berkata jika dia seorang wanita terhormat dan tidak boleh sembarangan membuka kain penutup wajahnya Anan pun nekat hendak membuka paksa kain itu Namun tiba-tiba Ajai datang Ajai pun membawa Gita pergi lalu menurunkannya di sisi jalan Setelah itu Ajai datang kembali ke rumah Rajan dan menanyakan kenapa ibunya ada di rumah Rajan Namun Rajan menjawab jika ibunya berniat mengambil kembali buku harian yang Rajan ambil dari rumahnya Mendengar hal itu Ajai pun naik darah dan mencoba menghajar Rajan Rajan pun merasa kesal karena Ajai bersikap tidak sopan kepadanya Rajan berniat menghabisi Ajai namun untungnya Ajai berhasil melarikan diri Sementara itu Anan kukulutus kepada istrinya karena kelakuan Ajai Anan tidak habis pikir anaknya itu bisa terjerumus ke dalam dunia kriminal Gita hanya bisa membisu karena dia tahu apa yang sebenarnya terjadi jika Ajai hanya ingin melindunginya yang hampir ketahuan oleh Anan Tiba-tiba datang rombongan yang mengaku dari anggota Departemen Korupsi Mereka memberitahukan jika Ajai telah menjual buku harian kepada kolektor sebesar 20 juta rupiah Namun Anan meyakinkan jika Ajai tidak akan berbuat seperti itu Setelah melakukan penggeledahan ternyata ditemukan uang sejumlah 20 juta di rumah Anan Tak lama kemudian Ajai datang dan berkata jika dia memang menjual buku itu Hal ini membuat Anan darah tinggi lalu menampar Ajai dan menyerahkannya kepada anggota untuk dihukum Ajai pun dicangcang dan diinterogasi oleh pihak kepolisian Di sana Ajai dituntut agar mengaku dan memberitahu siapa wanita bercadar yang Ajai bawa dari rumah Rajan waktu itu Namun Ajai tidak mau mengatakan kebenarannya dan memilih pasrah dipukuli habis-habisan oleh pihak kepolisian Anan pun memilih pulang karena tidak tega mendengar jeritan Ajai yang kesakitan Gita pun terlihat tertekan namun dia tidak tahu harus berbuat apa Gita lalu menemui Ajai di kantor polisi Di sana Gita histeris melihat anaknya babak belur demi melindungi aib ibunya sendiri Karena merasa tak tega Gita pun berencana untuk mengungkapkan kebenaran kepada semua orang Namun Ajai menghentikannya dan Ajai bernyanyi akan membereskan masalah ini demi kebahagiaan ibunya Scene pun berpindah Terlihat Madu dan ayahnya mendatangi Anan dan meminta izin untuk menjodohkan Madu dan Ajai Anan pun lalu menceritakan semua kelakuan Ajai Dan memberitahu jika saat ini Ajai berada di kantor polisi Di tempat lain Rajan mendapatkan telepon dari seseorang yang ternyata itu adalah Dara Rajan lalu menemui Dara dan bertanya kemana Dara tiba-tiba menghilang begitu saja Dara lalu menjelaskan jika semua ini karena ulah Ajai Mendengar hal itu Rajan semakin murka Mengetahui Ajai di penjara Rajan pun mencari cara lain agar Ajai dapat dihabisi di dalam tahanan Scene pun berpindah ke kantor polisi Terlihat Madu dan ayahnya melakukan negosiasi bersama salah seorang penjaga Madu dan ayahnya berusaha menyua petugas itu dengan sokoper uang Lalu petugas itu menyetujuinya dan bertanya siapa yang harus dia bebaskan Namun setelah mengetahui jika dia harus membebaskan Ajai Uang itu pun tidak ada gunanya Karena Ajai ada di bawah pengawasan ayahnya Tak lama kemudian salah seorang polisi membawa satu orang tahanan Dan dimasukkan dalam penjara bersama Ajai Ternyata tahanan itu merupakan orang suruhan Rajan Nama perkelahian mereka diketahui oleh Madu Dan mereka pun dipisahkan oleh anggota polisi di sana Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Ajai untuk bisa kabur Madu dan ayahnya membantu Ajai melarikan diri Dan mengunci salah satu polisi di dalam penjara Setelah lolos Ajai pun menemui Dara dan mencoba mengambil kembali buku harian itu Namun Dara mempertahankannya dan menanyakan keberadaan emas yang dibawa kabur oleh Ajai Mereka pun aduk kekuatan, baku hantam habis-habisan Ajai pun melihat Dara kelelahan dan malah menertawakannya Sampai akhirnya Dara kehabisan tenaga Lalu terdengar suara mobil polisi datang Ajai pun bergegas pergi dan berhasil membawa buku harian yang ada di sana Ajai lalu pulang ke rumah dan memberikan buku harian itu kepada ibunya Gita merasa terhura atas apa yang Ajai lakukan demi dirinya Tak lama kemudian, Anan datang dan merasa heran mengapa buku itu ada bersama Gita Dan Gita menjelaskan jika dia lupa telah menyimpan buku di dalam lemari Kini Anan menyadari jika Ajai melakukan semua ini hanya demi menjaga reputasi keluarganya Anan merasa sangat bersalah karena telah menghukum anaknya yang terbukti tidak bersalah Anan lalu bergegas membawa buku itu untuk diserahkan kepada pihak berwenang Dan agar Ajai bisa dibebaskan dari penjara Anan segera menempatkan anak buahnya untuk berjaga Namun saat Anan pergi, tiba-tiba sebuah mobil datang Dan ternyata itu adalah Rajan dan anak buahnya Rajan pun menembak para penjaga yang ada di rumah anak Gita yang melihat kejadian itu langsung menutup pintu Namun Rajan berhasil mendobraknya Rajan menyalahkan Gita dan menuduhnya menjadikan Ajai sebagai senjata untuk menyerang Rajan Namun ibunya melawan Rajan dan tak mau melibatkan Ajai dalam masalahnya kali ini Rajan pun menampar Gita dan mengancam akan membongkar semua rahasianya Tiba-tiba Ajai muncul dan menyerang Rajan Ajai tak terima jika ibunya disakiti oleh Rajan Mereka pun adu jotos Namun Rajan berhasil meraih kampak dan membacok tangan Ajai Sementara itu Anan kembali ke rumahnya Namun di luar ada beberapa anak buah Rajan yang berjaga Sehingga tembak-tembakan pun terjadi Kembali lagi kepada Ajai yang terluka parah Rajan mengambil pistol dan mengarahkan kepada Ajai Rajan mendesak Ajai untuk memberitahu di mana emas miliknya yang disembunyikan oleh Ajai Namun Ajai kekeh tidak mau memberitahukannya Rajan pun kesal dan mencoba menembak Gita Namun Ajai lagi-lagi menjadi pelindung bagi Gita Sehingga tembakan itu mengenai Ajai Kini Rajan menjadikan Gita sebagai tawanan Dan menyuruh Anan dan anak buahnya mundur Namun tiba-tiba Ajai bangkit Dan membacok beheng Rajan Hingga Rajan tewas seketika Gita menangis sejadi-jadinya melihat Ajai sekarat Namun Anan terus meyakinkan Ajai Jika dia adalah anak yang kuat dan berkata Jika Ajai akan baik-baik saja Anan terus saja membagakan putra kesayangannya itu Tanpa tahu dia bukanlah darah dagingnya Dan Ajai pun diceritakan selamat Lalu melanjutkan kisah cintanya bersama Madu Dan film pun berakhir Oke teman film itulah kisah dari film Kismat Like jika suka ya Bye-bye